Selamat pagi anak-anak, bisa dengar suaranya Miss. Oke, terima kasih untuk responnya. Silahkan bisa open camera. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Kita satu dalam doa. Oke, Miss Minta salah satu memimpin doa. Oke, Shalomita apakah ada? Shalomita. Iya, Miss. Shalomita, boleh memimpin doa? Iya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran bahas seni budaya ya Tuhan. Berarti kami agar bisa mengerti apa yang akan disampaikan Miss dan bahas. Terima kasih Tuhan Yesus. Halia, amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Shalomita sudah memimpin kita dalam berdoa. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya kita sudah diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Di sana ada tentang musik. Nah, di bab tiga ini kita belajar tentang bernyanyi satu suara, tapi ini menggunakan lagu daerah. Oke, misalkan saya screen, silahkan kalian bisa buka bukunya ya. Yang sudah kalian bawa ke rumah ya. Oke, gaya dan bernyanyi lagu daerah. Sebelum Miss masuk di sini, lagu daerah ini apa ya? Disebut lagu daerah. Masih ingat enggak? Minggu lalu. Ada yang masih ingat lagu daerah itu apa? Ini ada yang menjawab, lagu yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Oke, ada lagi yang menambahkan. Lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah itu sendiri. Lagu khas dari daerah-daerah. Lagu yang ada di daerah. Yang ada di Indonesia. Oke, baik anak-anak. Lagu tradisional yang khas. Dari suatu daerah di Indonesia. Lagu daerah, suatu lagu yang memiliki ciri khas suatu daerah. Oke. Baik anak-anak, ini jawabannya semua betul ya. Jadi, pada intinya lagu daerah itu adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di mana memiliki ciri khas sendiri. Ciri-cirinya apa saja untuk lagu daerah? Ciri-ciri lagu daerah. Ada yang masih ingat ciri-ciri lagu daerah? Sederhana. Mudah dipelajari. Terus, ada lagi ciri-cirinya. Bersifat kedaerahan. Kalau bersifat kedaerahan berarti, biasanya menggunakan bahasa daerah. Kemudian, mengandung nilai-nilai. Ini mengandung nilai-nilai apa ini? Nilai-nilai yang baik ya. Oke. Terus, tidak diketahui penciptanya. Untuk lagu daerah pada umumnya itu tidak diketahui penciptanya. Lagu daerah itu sederhana, sehingga mudah untuk dipelajari. Persifat kedaerahan artinya menggunakan bahasa daerah di mana lagu daerah tersebut tumbuh dan berkembang. Dan biasanya ini diajarkan secara turun-temurun. Itu adalah ciri-ciri dari lagu daerah. Oke. Berikutnya, misalkan ya di sini. Di buka kalian, di sini ada teks lagu daerah. Nah, di kelas sembilan itu nantinya diharapkan kalian bisa membuat lagu. Tapi mungkin yang sederhana ya, kalau ini kan cukup panjang. Mungkin cukup satu kalimat ya. Atau dua kalimat ya. Kalau yang sudah-sudah, kakak kelas kalian itu membuat dua kalimat. Kalian perhatikan di sini, ini adalah teks lagu. Atau disebut juga dengan partitur lagu. Paling atas, tengah, ini adalah Sinanggartulo. Kemudian sebelah kiri, paling atas ini berarti judul. Judul lagu. Sebenarnya tidak hanya lagu daerah, semua lagu ini teks atau partitur lagunya adalah bentuknya seperti ini. Jadi, yang paling atas adalah judul. Kemudian sebelah kiri, ini adalah nada dasar. Kebetulan ini lagunya dua sama dengan E. Kemudian ada empat perempat, ini adalah tanda birama. Lincah dan gembira, ini adalah tempo. Kadang-kadang ada yang ditambahkan di sini, ada angka 98, 100. Itu adalah tempo. Biasanya kalau orang menggunakan keyboard, di situ bisa disetting temponya berapa. Kemudian di sebelah kanan, karena ini lagu daerah, dan tidak diketahui penciptanya, sehingga di sini hanya ditulis asal daerah. Tapi kalau lagu-lagu pada umumnya, sebelah kanan ini adalah pencipta lagunya. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi di sini, kebetulan ini adalah teks dalam not angka. Teks dalam not angka. Di sini mungkin kita lebih terbiasa dengan not angka. Tapi not balok ini kalian harus tahu. Karena bahasa musik secara internasional itu kita menggunakan not balok. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini ada garis. Ini disebut dengan garis birama. Garis birama. Ini tanda birama. Nah, ini sudah kalian pelajari. Sudah kalian pelajari atau belum ya? Ada yang pernah mempelajari tanda birama? Sebelum ini selanjutkan. OL sudah pernah di kelas 6. Velofe sudah pernah di kelas 6. Tanda birama, ada tanda birama apa saja? Selain 4 per 4. 3 per 4. Ya, betul. Masih ada lagi? 2 per 4. Kalau seperempat tidak ada ya. Tanda birama seperempat tidak ada. 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, 6 per 8. Seperempat ini nilai nada. 6 per 8. Oke. Miss lanjutkan ya. 8 per 8, Miss belum pernah lihat. Ada tempo 8 per 8 ya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi di sini. Jadi, ini adalah garis birama. Satu ini, antara garis birama, satu dengan garis birama lainnya. Di sini ada knot-knot. Ini adalah birama. Ini satu birama. Atau kadang orang bilang satu bar. Nah, ini knot-nya. Cara membaca knot bukan seperti kita membaca biasa. Jadi, ini ada tinggi rendahnya sesuai dengan nadanya. Tahunya bagaimana? Tahunya kita pelajari dulu Doremi Fasol Asido. Doremi Fasol Asido baru kita akan tahu perpindahan dari Mi ke Fa, Fa ke Sol itu seperti apa. Nanti kita coba yang di sini ada tanda E, ada E, ada B7. Ini adalah chord atau A chord atau bisa disebut dengan kunci. Sebenarnya paling tepat si A chord. Di sini biasanya digunakan kalau kita main gitar atau main keyboard. Ada chord-nya ini. Main gitar, main keyboard. Ini ada chord-chordnya ini. Nah, ini harus dicari sesuai dengan lagunya. Supaya lagu ini bisa dinyanyikan dengan baik. Oke ya, anak-anak. Ini teks sebuah lagu. Nanti ketika kita masuk di menggubah lagu. Menggubah lagu itu artinya menulis lagu ya. Nanti misalkan jelaskan kembali. Oke, kita lanjut ke kedudukan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita tahu Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau. Dan di situ juga ada ragam bahasa, ragam budaya. Juga musik tradisi yang beragam. Biasanya mereka dalam musik tradisi ini menggunakan peralatan-peralatan yang tradisional juga. Contohnya, kalau kalian lihat angklung ya. Karena yang paling familiar adalah angklung yang sering digunakan. Angklung itu awalnya sebenarnya tidak punya nada. Jadi awalnya hanya dibunyikan. Untuk apa? Untuk sarana, upacara. Jadi biasanya mereka ketika panen padi, mereka akan mengadakan ritual cara mereka berterima kasih. Karena mereka sudah panen. Itu menggunakan bunyi-bunyian. Tapi berjalannya waktu, kemudian angklung ini dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Daing Sutekna. Akhirnya angklung ini dibuat supaya punya nada. Dan bisa dimainkan secara diatonis. Jadi diatonis itu adalah tangga nada yang terdiri dari tujuh nada. Doremi Fasolasi. Jadi ada tujuh nada. Ada beberapa daerah yang memiliki keunikan. Lagu-lagu daerahnya adalah lagu yang terdiri dari lima nada. Disebut dengan tangga nada pentatonik. Jadi kita pelajari di bab tiga ini adalah lagu-lagu daerah, kemudian musik daerah, dan juga tangga nada. Di sini sarana upacara adat. Yang pertama, jadi fungsi musik tradisi masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah sarana upacara adat. Kalau kita lihat di Bali, di situ musik-musik tradisional Bali, seperti apa? Gamelan, ceng-ceng, itu memang digunakan untuk upacara adat. Hari-hari tertentu, upacara-upacara tertentu, itu akan dimainkan. Musik daerah itu biasanya merupakan bagian dari sebuah kegiatan, kegiatan lain. Dan di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu ini dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Nah, contoh adalah upacara merapu di Sumba. Di Sumba, di sana ada namanya upacara merapu. Nah, merapu ini menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh. Jadi, pada upacara orang meninggal, di sana ada namanya upacara merapu. Di situ bunyi-bunyian ini untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke alam kubur. Nah, alam kubur ini disebut dengan pantai merapu. Itu di Sumba. Nah, ada lagi di Sunda. Masyarakat suku Sunda ini menggunakan angklung juga. Saat mereka mengadakan upacara serentahun atau panen padi. Ini menggunakan bunyi-bunyian, angklung. Jadi, fungsi musik tradisi di Indonesia itu adalah sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, musik sebagai pengiring tari. Biasanya kalau orang nari, kalau kalian lihat ya, dimanapun. Apalagi kalau di sini sering sekali ada pagelaran tari. Kalian bisa lihat. Orang yang menari ini tidak akan bisa lepas dari musik ya. Musik tradisi, musik tradisional. Mungkin kalau kalian dance modern itu dengan musik modern ya. Tapi kalau tari tradisional ini akan diiringi oleh musik tradisi juga ya. Seperti gamelan dan lain-lain. Tergantung dari daerah di mana tari itu dikembangkan. Kalau di Bali, menggunakan gamelan. Berbeda dengan di Sumatera. Di Sumatera lebih banyak mereka menggunakan alat musik seperti kendang. Kemudian mereka menggunakan beberapa alat musik tambahan lain. Berbeda juga dengan alat musik di daerah Sunda. Jadi, ada beberapa musik-musik yang memang merupakan ciri khas dari daerah-daerah tertentu. Nah, di sini berbagai macam tari daerah pada dasarnya dapat diiringi dengan musik daerah. Contoh, tari kece, ini dari Bali. Kemudian ada tari pakarena dari Sulawesi. Tari mandalika dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada tari Mansorandet dari Papua. Dan ini musiknya, jenis musiknya, ini tergantung dari budaya masing-masing daerah. Yang ketiga, musik sebagai media bermain. Kalau kalian sering dengar ada lagu-lagu daerah atau fox song. Itu biasanya lagu-lagu tersebut tumbuh supur di daerah pedesaan. Dan ini banyak digunakan bermain anak-anak. Contoh, lagu jublak-jublak suang. Jublak-jublak suang ini digunakan saat anak-anak bermain. Jadi sebenarnya tidak sengaja mereka mempelajari lagu tersebut. Karena lagu tersebut merupakan lagu yang memang digunakan saat bermain. Kemudian ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang ini juga lagu yang memang digunakan sebagai media bermain. Kemudian ada Tandok Maceng dari Madura. Kemudian Sang Bangau. Ada lagi lagu Poameame. Itu juga untuk bermain. Jadi fungsi yang ketiga adalah sebagai media bermain. Yang keempat, media penerangan. Jadi media penerangan di sini maksudnya adalah lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat. Kalau kalian pernah lihat iklan di TV-TV nasional, di TV-TV nasional, itu kalian lihat musik-musiknya adalah musik-musik modern. Tapi pernahkah kalian lihat TV-TV yang ada di daerah? TV-TV yang ada di daerah. Di situ kadang-kadang ada iklan. Iklan di mana iklan-iklan yang disajikan, ini disajikan dalam bahasa daerah dan juga menggunakan musik daerah. Nah, iklan inilah yang disebut, musik yang ada dalam iklan inilah yang dimaksudkan sebagai media penerangan. Contohnya, di sini penerangan berisi pemilu, kemudian keluarga berencana, ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain-lain. Nah, selain iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernafaskan agama, ini juga bisa menjadi media penerangan. contoh musik kasidah. Kemudian, terbangan dan sipin, dengan syair lagu dari Al-Quran. Nah, di situ termasuk dalam media penerangan. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah mengerti ya. Tidak ada ya. Oke, mis, lanjutkan ya. Jadi, tadi fungsi musik tradisi. Berikutnya adalah teknik gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Teknik gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Kalian perhatikan, ada beberapa penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu daerah ini, mereka menyanyikan lagu dengan cara yang khusus. Misalnya, kalau yang di buku kalian, di sini ada gambar yang di bagian bawah. Itu adalah seorang penyanyi tradisional, di mana mereka menyanyikan lagu, walaupun itu adalah nada tinggi, tapi mereka tetap harus dalam posisi yang duduk. Kadang-kadang kan, kalau misalnya kita mau nyanyi nada yang tinggi itu, posisi berdiri, supaya bisa sampai. Tapi, mereka bisa menyanyikan lagu-lagu dengan nada-nada yang tinggi. Itu dengan posisi duduk. Bahkan mereka menggunakan baju. Baju yang ketat. Apakah tidak mengganggu pernafasannya? Di sini, mengapa terjadi perbedaan? Cara bernyanyi musik tradisi dengan musik modern. Nah, ini disebut dengan pesinden. Anak-anak ya. Ini pesinden. Ini pesinden. Pesinden atau disebut dengan warang gana. Mengapa pesinden pernafasannya baik, meskipun menggunakan stagen, jadi ada stagen itu adalah ikat pinggang yang ketat, tetapi suara tetap terdengar baik dan merdu. Padahal mereka harus menyanyi dengan diafragma ya. Dan itu adalah diafragma itu posisinya pada rongga dada dan antara rongga dada dan rongga perut. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya? Tekniknya? Apakah ketika menyanyi lagu, tradisi seperti yang dinyanyikan oleh pesinden ini berbeda dengan teknik vokal modern yang kita pelajari? Kira-kira rahasianya apa? Musik vokal dalam musik tradisi di Indonesia ini amat beragam. Jadi kita perlu tahu ya. Jadi ada beberapa penyanyi-penyanyi dalam musik tradisi yang mereka memiliki sebutan tertentu. Kalau di Sunda, di Cianjur, itu disebut Mamaos atau Mamaka. Mamaos adalah tembang yang telah lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Awalnya Mamaos ini dinyanyikan oleh kaum laki-laki. Namun selanjutnya, Mamaos juga dinyanyikan oleh kaum perempuan. Banyak kaum perempuan yang terkenal dalam menyanyikan Mamaos. Yang di buku kalian itu adalah nama-nama yang pernah menyanyikannya. Nah, bahan Mamaos ini berasal dari berbagai seni suara Sunda. Seperti Pantun, Beluk, atau Mamaka. Pada suku bangsa Jawa ada Mojopat. Tembang Mojopat. Mamaos Pantun sering disebut Pepantunan. Ada Pupuh yang sering dikenal dengan tembang. Ada juga istilah Kawih dan Sekar. Kalau di Bali ada Pupuh. Nah, kira-kira bagaimana tradisi musik vokal di daerahmu? Yang ini kita lewatin. Untuk penyanyi musik tradisi yang tadi kalian sudah lihat gambarnya itu disebut dengan pesinden atau sinden dari bahasa Jawa. Ini adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden yang baik ini harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Jadi kalau dalam bahasa Jawa lagu itu disebut dengan tembang. Pesinden juga sering disebut sinden menurut Kimu Joko, Joko Rarjo berasal dari kata pasindian. Jadi kata pesinden ini berasal dari pasindian. artinya kaya akan lagu atau melakukan atau melantunkan lagu. Sinden ini disebut juga waranggana. Waranggana itu seorang berjenis kelamin perempuan. Anggana itu sendiri. Artinya dia menyanyi sendiri. Biasanya ini sinden ini menyanyi saat pagelaran wayang. Jadi kalau pagelaran wayang sebelum Dalang namanya Pak Dalang Dalang ini menceritakan wayang tersebut. ini seorang penyanyi akan didahului oleh seorang penyanyi yang menyanyikan lagu-lagunya. Tembang-tembangnya. Istilahnya seperti itu. Istilah sinden ini juga digunakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah. Seperti Banyumas, Yogyakarta, Sunda, dan Jawa Timur. yang berhubungan dengan wayang atau maupun kelenengan. Nah ini disebut dengan kelenengan. Sinden ini tidak hanya tampil sendiri dalam pagelaran tetapi untuk saat ini bisa mencapai 8 hingga 10 orang bahkan lebih untuk pagelaran yang sifatnya spektakuler. Jadi seiring berkembangnya waktu yang tadinya sinden itu dinyanyikan oleh satu orang kemudian berkembang menjadi lebih dari satu orang. Nah ini dilihat dari besar kecilnya pagelaran yang diadakan. Pada pergelaran wayang zaman dulu sinden ini duduk bersimpuh. Bersimpuh di belakang dalang. Jadi duduk. Tetapi mungkin kalau pagelaran yang sekarang mungkin ini lebih fleksibel. Karena sekarang sudah lebih lebih jarang untuk pagelaran-pagelaran seperti ini. Kecuali ini diadakan oleh STSI. STSI itu sekolah tinggi tari Indonesia. Jadi khusus mempelajari tentang tari, tentang karawitan, tentang menyanyi dalam bahasa daerah dan lain-lain. Nah berikutnya kita masuk di bernyanyi secara unisono. Nah di sini bernyanyi secara unisono di sini maksudnya adalah bernyanyi dalam lagu-lagu daerah. Menyanyikan lagu-lagu daerah tetapi secara unisono. Ini ada contoh kelompok paduan suara menggunakan pakaian adat Papua. Tapi di sini kalau unisono ini berarti menggunakan satu suara walaupun dinyanyikan berkelompok. Oke di buku kalian di situ ada beberapa contoh lagu daerah. Untuk teks lagunya kalian bisa perhatikan di situ jadi nanti ketika kita menulis lagu paling tidak kalian tahu apa saja yang ada dalam teks lagu. di sini tadi ada pakarena kemudian ada sirih kuning ini asalnya dari Jakarta. Kemudian ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Ayam dan lape nah ayam dan lape ini ada penciptanya. Kicir-kicir ini dari Jakarta. Sarinande dari Maluku. Yamko-Rambe-Yamko dari Papua Barat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? bisa kasih reaction yang sudah mengerti? Tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya Miss yang bertanya. Oke. Miss akan buat pertanyaan di sini di chat chat for everyone. silakan kalian langsung jawab di bagian chat. Miss langsung akan lihat dan Miss akan nilai. Miss nilai ya. Pertanyaannya Miss akan tulis. Silakan bisa lihat di bagian chat. Ada dua pertanyaan. Waktunya 30 menit. Yang pertama jelaskan keunikan musik tradisi di daerahmu. yang kedua jelaskan apakah teknik vokal yang digunakan para pesinden atau penyanyi musik tradisi berbeda atau sama dengan teknik vokal yang dipelajari untuk menyanyikan musik modern. Silakan kalian bisa langsung kerjakan. Tulis di bagian chat. Miss akan cek dan langsung Miss nilai. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah 14 siswa mengumpulkan jawaban. Oke anak-anak, di sini tadi ada dua soal ya. Ada dua soal. Yang pertama, apa keunikan musik tradisi di daerahmu? Kira-kira siapa bisa jawab ini? Oke, nomor satu, coba L. Silahkan jawab. Apa keunikan musik tradisi di daerahmu? Oke, L ada di situ. Saya yang. Satu, memiliki tanda nada pentatonis dan dimainkan pada saat upacara ritual dan upacara keagamaan. Salah satu keunikan musik tradisi Bali itu adalah memiliki tangga nada pentatonis. Kemudian dimainkan saat upacara ritual dan upacara keagamaan. Jadi, memiliki tangga nada pentatonis. Kalau kalian perhatikan di situ lagu-lagu Bali, di situ ada dua jenis pentatonisnya. Salah satunya adalah lagu Mejang Miran. Di situ ada nada yang hilang. Artinya di situ ada lima nada. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada langsung ke nomor dua. Karen, Karen Lovely. Silahkan nomor dua. Oke, ada yang mau menambahkan? Karen Lovely, apakah ada? Iya, Miss. Silahkan jawab yang nomor dua. Disebutin jawabannya. Gimana? Disebutin jawabannya. Musik tradisional memiliki patutnya. Nah, perhatikan anak-anak. Untuk yang nomor satu, ciri khas musik tradisi di Bali itu memiliki tangga nada pentatonis. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan teknik vokal antara menyanyikan lagu tradisi dengan lagu daerah? Untuk teknik vokal itu tidak ada perbedaan. Jadi teknik vokalnya adalah sama. Teknik vokalnya adalah sama. Hanya gaya bernyanyi, gaya bernyanyi dalam posisi duduk pun bisa. Hanya itu perlu dilatih. Oke, yang sudah menjawab tadi, Miss sudah kasih nilai. Yang tidak menjawab, berarti tidak ada nilai tambahan. Oke, Miss sudah catat semua yang sudah menjawab. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang fungsi musik tradisi ya. Fungsi musik tradisi di Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita akan tutup dengan doa. Joshua, apakah ada? Ini Joshua Sakari ya. Ya, Joshua. Silahkan bisa pimpin doa penutup. Joshua? Joshua? Oke, mungkin diganti yang lain saja. El, silahkan pimpin doa El. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah menyesuaikan pelajaran seni budaya. Tuhan, tapi kami tidak dapat mengerti pelajaran yang disampaikan. Tuhan, demutin. Amin. Amin. Oke, terima kasih. El sudah menyesuaikan pelajaran seni budaya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, untuk pembelajaran matematika kali ini, Mister akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita sebelumnya. Nah, jadi kita sebelumnya sudah membahas terkait dengan bagaimana kita menentukan suatu gradien. Ya, anak-anak, bagaimana cara kita menentukan suatu gradien dari persamaan garis yang diberikan. Nah, sekarang Mister akan melanjutkan ke persamaan garis melalui dua titik, anak-anak. Nah, jadi sebelum Mister dalam artian melanjutkan pembelajaran ke persamaan garis melalui dua titik ini, Nah, Mister ingin mengingat-ingat kembali, apakah anak-anak masih mengingat dari persamaan garis melalui dua titik ini. Nah, untuk mengingatnya kembali, Mister ada dua latihan yang harus, yang kita coba diskusikan. Tetapi, anak-anak silahkan dulu untuk menyelesaikan dua latihan ini. Mister ingin dalam artian anak-anak coba dulu sampai di mana anak-anak masih mengingat terkait dengan pembelajaran menentukan persamaan garis yang melalui titik 3,2 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 7X plus 8. Ya, jadi yang harus anak-anak tentukan pertama, itu anak-anak tentukan dulu nilai X1 dan Y1-nya. Anak-anak tentukan dulu nilai X1 dan Y1-nya, dan anak-anak tentukan nilai gradient-nya. Bisa, anak-anak? Nah, ketika anak-anak sudah menentukan nilai X1 dan Y1 dari gradient-nya, maka anak-anak nanti akan bisa melakukan operasi sehingga menemukanlah persamaan garis yang dimaksud. Bisa, anak-anak? Dicoba ya, anak-anak ya? Bisa merespon? Ya, Mister. Dicoba ya. Yang lainnya silahkan orat-orat terlebih dahulu, nanti hasilnya kita coba diskusikan sama-sama. Bisa? Oke, Mister. Kasih waktu 10 menit ya anak-anak ya. Untuk dua soal ini. Oke. Mister. Kasih waktu 10 menit untuk dua soal ini. Kasih waktu 10 menit ya anak-anak ya anak-anak ya. Kasih waktu 10 menit ya anak-anak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hasil akhirnya berapa, Karen? X min 3, X min 7Y sama dengan 17. Berarti di sana ada double variable X-nya, Karen. Berarti di sana ada variable X min 7Y sama dengan 17. Oke, mister simpan dulu jawaban dari Karen. Di mana Karen menyatakan bahwa X min 7Y sama dengan 17. Untuk Elisya Lorin, oke, balik ke soal. Nah, ini soalnya itu tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, min 2 dengan tegak lurus dengan garis Elijah ketemunya Y sama dengan 7X plus 19. Oke, nanti kita bahas. Mister simpan dulu ya jawaban dari anak-anak. Jadi sembari mister akan diskusi nanti. Anak-anak silakan perhatikan kembali lagi. Baik itu operasinya yang dalam M dalam kurung X min X 1. Agar tidak terjadi kesalahan. Ya, silakan dikoreksi selagi waktunya masih ada. 8 itu tidak ditentukan karena kan dia rumusnya. Yang dimana rumusnya itu untuk menentukan gradien kan dia MX plus C. Dimana M adalah gradien. Jadi Mnya, jadi 8 itu tidak termasuk dia. Oke, Elisya. Jawabannya Y sama dengan 7X min 23. Mister simpan ya jawabannya ya. Terima kasih. Silakan ya dicoba dulu yang Elijah ketemunya. 2X min 3Y. Sebelumnya ini. Silakan di... Pelan-pelan ya, diperhatikan ya. Anak-anak bisa menggunakan untuk... Tadi siapanya Karen. Untuk Karen... X min 7Y sama dengan 17. Oke. Ya, untuk gradiennya itu anak-anak bisa menggunakan rumus yang... Untuk menentukan M-nya itu anak-anak bisa memakai yang... Ini anak, min A per B. Ya, anak bisa memakai itu min A per B. Sehingga itu kan menjadi berapa? Negatif. A-nya kan 1 per B kan gitu ya. Sehingga anak-anak tentukan B di sana kan 7. Sehingga dia 1 per 7. Nah, untuk gradiennya itu anak-anak pakai ini. Min 1 per 7. Ya. Karena ini anak-anak bisa... Kan ini harusnya. A per B. Ya kan anak-anak ya? Nah, sehingga dalam soal itu kan dalam rumus harusnya kan kita pakai seperti ini. Tetapi dalam rumus itu kan dia pakai min 1 per B. Kita menentukan gradien dari yang satu titik. Nah, ketika di sana itu kan B-nya itu nilainya kan 7 ya. Dari persamaan 7X... Min 7X... Plus 8. Nah... Sehingga ini adalah B dan ini adalah C. Anak masukkan saja. Min 1 per 7. Nanti ini yang anak-anak operasikan. Sehingga untuk Karen... Itu mister simpan dulu jawabannya. Kemungkinan ini sama dengan jawabannya mister. Nanti kita akan koreksi sama-sama. Ini slide sebelumnya. Dicoba dulu ya anak-anak ya. Untuk yang nomor 2. Itu nomor 2 anak-anak menentukan nilai X1, Y1, X2, Y2. Beserta gradiennya. Ya. 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 Silahkan dicoba-coba ya anak-anak ya. Itu anak-anak menentukan nilai X1 dan Y1-nya. Ya. Nilai X1, Y1. Nilai X2, Y2. Beserta gradiennya. Ya. Ketika sudah ditemukan nilai X1, Y1, X2, Y2 berserta gradiennya. Nanti silahkan anak-anak substitusikan ke persamaan garis yang Y-Y1 per Y2-Y2. Rumus yang menentukan persamaan garis 2 titik itu anak-anak. Tunggu sebentar anak-anak. Terima kasih. Untuk kulihatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Y sama dengan negatif 7X ditambah 19. Ya, lejah ketemu ya. Y sama dengan negatif 7X sama dengan 19. Kita coba bahas untuk yang nomor 1. Untuk Karen kita coba diskusi ya. Ya, sepertinya jawaban Karen dengan mister sama. Untuk nomor 1, itu titiknya 3, negatif 2. 3, negatif 2. Dengan X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan negatif 2. Seperti itu kan ya. Sehingga sekarang kita menentukan M-nya. M-nya itu kita lihat dari persamaan min 7X ditambah 8. Nah, untuk rumus gradient ini anak-anak bisa menggunakan yang min 1 per B. Ya, atau min A per B. Ya, ini Anda tinggal masukkan saja. Negatif 1 per negatif 7. Itu M-nya. Nah, sekarang Anda tinggal masukkan ke Y, min Y1. Sama dengan M dalam kurung X, min X1. Y, min Y1-nya berapa anak-anak? Negatif 2. M-nya kita pakai ini. Dikali X, min X1-nya berapa? X1-nya 3. Ya, nah langkah selanjutnya bagaimana mister? Nah, tinggal anak-anak kalikan saja sekarang. Y plus 2. Ya, sama dengan. Sampai di sini. Y plus 2. Karen. Pak Guru ingin lihat jawaban Karen. Ya, jadinya positif. Ya, benar. Ya, Y plus 2. Sama dengan. Sama dengan. Negatif 1 per negatif 7. Sama Y plus 2. Berarti. Karena dia nilainya negatif. Sehingga menjadi 1 per 7. Dalam kurung. X, min 3. Enak ya? X, min 3. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? 7Y ditambah 14. Sama dengan X, min 3. Sama dengan X, min 3. Ya, X, min 3. Nah, sekarang untuk menentukan X-nya kita bawa ke depan. X, min 7Y. Sama dengan. Min 3, min 14. X, min 7Y. Sama dengan. Ini berapa hasilnya? 7. 17 apa negatif 7? Apa negatif 17? Elijah? Negatif 3 dikurang 14. Hasilnya? Negatif 17. Jadi, persamaan yang dimaksud itu adalah ini. Jadi, persamaan yang dimaksud itu adalah. ingat buat kesimpulan. Jadi, persamaan yang dimaksud adalah. X, min 7Y. Sama dengan negatif 17. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu untuk yang nomor satu. Nah, untuk yang nomor dua. Untuk yang nomor dua. Itu anak-anak menentukan. Apa namanya? Nilai. Y1. Bentar, mas terualkan. Oke. Untuk yang nomor dua. Nah, itu titiknya. Titiknya itu adalah. 2,1 dan 3,5. 2,1 dan 3,5. Anak. Tentangkan persamaan garisnya. Garisnya adalah Y sama dengan 4X, min 7. Y sama dengan 4X, min 7. Nah, yang harus anak-anak tentukan pertama adalah. Nilai X1-nya berapa? Nilai X2-nya berapa? Nilai Y1. Nilai Y2. Dan M-nya. Nanti setelah itu semua anak-anak ketahui. Anak-anak masukkan rumusnya ke mana? Y, min Y1, per Y2, min Y1. Sama dengan X, min X1, per X2, min X1. Nanti ketemu hasilnya, anak-anak tinggal masukkan saja. Ini hasilnya berapa? Bisa dicoba anak-anak? Dicoba ya anak-anak ya. Elija, Jonathan, Jeremy, Amanda, Salomita, Widya, Karen, Keisha, Laika. Silahkan dicoba ya anak-anak ya. Jadi mister nanti akan acak. Silahkan diorak-orak dulu. Berapa hasilnya yang anak-anak temukan? Karena tinggal masukkan saja ke persamaan konsepnya, rumusnya ya. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 HU7evs. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jonatan sudah paham ya Oke terima kasih responnya Jeremy Oke jadi Mister akan tanyakan satu-satu Sembari Mister absen ya Tunggu sebentar Alicia Lory Alicia Lory ada Alicia ada pertanyaan nak Untuk yang nomor satu dan nomor dua Oke lagi memahami Terima kasih Brandon Jeremy Halim Ada pertanyaan nak Oke Alicia bingungnya di mana Untuk soal yang nomor berapa Oke Nanti Mister akan coba pelan-pelan Untuk menjelaskan kembali ya Sembari Mister absen terlebih dahulu Elijah hadir Aaron Kusuma Aaron ada pertanyaan Untuk poin satu dan poin dua Enggak Oke terima kasih Isaac Emanuel Tanaya Isaac Emanuel Tanaya Ishak Emanuel Tanaya hadir Ishak Emanuel Tanaya hadir Ishak lagi sama Jerebi Salamita Salamita Jessi Salamita Jessi Salamita ada Oke Salamita tidak ada respon Jonathan Senjaya Sudibyo Tadi sudah ya Jonathan Jonathan yang tadi ya Oh iya Joshua Junaidi Joshua Junaidi ada? Halo Mister Ada pertanyaan nak? Tidak ada Mister Terima kasih Amanda Amanda tadi sudah ya Amanda masih memahami Karen Lovelywijaya Karen ada pertanyaan untuk Mister? Untuk poin 1 dan poin 2? Ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang perlu kita diskusikan? Oke Lingga Prasasti Pasar Ibu Lingga Prasasti Pasar Ibu Ada pertanyaan nak? Lingga Prasasti hadir? Bisa direspon nak? Ada pertanyaan kah? Iya min 1 Oke nanti Mister jelaskan ya Alicia Oke Pasak Gede Pangas Tugiri Hadir Mister Oke terima kasih responnya Ada pertanyaan Pasak? Tidak Mister Oke terima kasih Putu Satwika Leika Putri Hadir Mister Ada pertanyaan nak untuk dari pembahasan nomor 1 dan nomor 2? Enggak Mister Oke terima kasih Rafaela Ada pertanyaan untuk yang nomor 1 dan nomor 2? Enggak Oke terima kasih Salomita Arya Limanto Salomita ada? Hadir Mister Ada pertanyaan untuk pembahasan kita di nomor 1 dan nomor 2 tadi nak? Tidak ada Mister Oke untuk Stefani Victoria Tiranda Hadir Mister Oke Stefani ada pertanyaan dari pembahasan nomor 1 dan nomor 2? Sudah ada Mister Oke terima kasih responnya nak Tiffany Liem Liem ya Mister Tiffany ada pertanyaan? Enggak Oke terima kasih responnya Mister harapkan yang Menyatakan tidak Mister harapkan itu memang benar-benar memahami Jika memang belum ada yang memahami Mister harapkan kita bisa diskusi ya Untuk Velovee Kesha Hadir Mister Velovee ada pertanyaan? Tidak ada Mister Oke terima kasih Velovee Kesha Widya Ayu Hadir Mister Oke Widya Ayu ada pertanyaan? Tidak ada Mister Oke terima kasih Widya Yovania Olivia Tidak ada Mister Yovania ada pertanyaan? Tidak ada Mister Oke Sekali lagi Mister harapkan Apa namanya Anak-anak yang menyatakan Tidak ada pertanyaan Mister harapkan itu memang anak-anak sudah memahami ya Mister ingin memberikan informasi sedikit Nah Anak-anak kan masih PTS Sampai tanggal 1 Oktober Mister sampaikan Untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas mandiri satu Itu Mister Berikan anak-anak waktu Setelah anak-anak PTS Anak-anak silahkan mengumpulkan Anak-anak PTS itu Elijah Elijah ada Iya Mister Oke Elijah nanti diinformasikan Seperti apa yang Mister sampaikan Yang sudah Mister komunikasikan sama Elijah Untuk tugas mandiri yang belum mengumpulkan teman-teman Itu dikumpulkan nanti setelah kalian selesai PTS Ya anak-anak ya Ya Elijah ya Diinformasikan sama teman-temannya setelah PTS Jadi anak-anak silahkan fokus dulu PTS Sampai PTSnya selesai Nanti setelah itu baru anak-anak bisa kumpulkan tugas mandirinya Setelah PTS ya anak-anak ya Oke Mister akan jelaskan yang ditanyakan sama Sia, Elisia Elisia bertanya Mister itu dapat rumusnya gimana Oke Untuk rumusnya itu memang sudah Rumus dari menentukan persamaan garis yang melalui titik 2,1 Yang melalui 2 titik Elisia Jadi ketika diminta menentukan persamaan garis Yang melalui titik 2,1 atau melalui 2 titik Dalam soal Nah disini kan Mister menggunakan 2 titik Untuk poin 2 nya Yaitu 2,1 dan 3,5 Seperti itu Nah dengan Maaf Dengan garis Y sama dengan 4X Min 7 Dengan garis sama dengan 4X Min 7 Nah Langkah pertama yang harus kita lakukan Ketika Anak-anak menemukan soal dengan 2 titik 2,1 dan 3,5 Ya 2,1 dan 3,5 Anak-anak Nah Yang pertama anak-anak harus tentukan Sia yang pertama harus Sia tentukan Itu X1 nya dulu X2 nya Y1 nya Dan Y2 nya Oke X1 X2 Y1 Y2 Dan Sia menentukan Gradiennya Ya Sia lihat gradientnya Dari persamaan garis yang diberikan Ya Nah Setelah itu Sia masukkan semua nilai ini Ke rumus yang sudah ditentukan Ya Yaitu Y Y1 Per Y2 Min Y1 Sama dengan X Min X1 Per X2 Min X1 Ya Sehingga Tinggal Disubstitusikan saja Nilai-Nilai-Nilai dari ini Ke rumusnya Ya Tinggal disubstitusikan saja nilai-nilainya Oke Yang ini Sia sudah paham Yang Sia masih belum paham Yang mana Rumus yang ini Yang ini ya Y-1 Y-1 Sama dengan 4X Oke Nah ini didapat dari Sia kali silang Nah Seperti itu nak Sehingga ini Y sama dengan Min 1 Karena satunya kan Berapapun dikalikan satu Hasilnya satu ya Sehingga Kita pakai yang Y-1 Ya Sama dengan 4X Dalam kurung X-2 Itu tinggal dikali silang saja sih ya Ya Sebelumnya kan sudah pernah Mister sampaikan Anak-anak tinggal kali silang Ya Ketika sudah sampai disini Nah Ketika sudah sampai disini Ya Anak-anak tinggal Ketika kali silang Anak tinggal kali silang Untuk mendapatkan Persamaan ini Tinggal Y-1 Y-1 Sama dengan 4 Dalam kurung X-2 Nah Dapatlah persamaan Seperti ini Tinggal di Kalikan 4 dikali X 4 dikali 2 Sehingga Ketemulah hasilnya Ini turun Y-1 Sama dengan 4X Min 8 Ya Untuk menjadikan persamaan Seperti ini Seperti ini Ya Kita harus Silang Kita harus Bawa Y-1 ini Ke ruas kanan Sehingga Y sama dengan 4X Min 8 Ditambah 1 Ya Sehingga Y sama dengan 4X Min 7 Oke Sia Ada pertanyaan Lagi Ada pertanyaan Lagi Sia Untuk yang lainnya Ada pertanyaan Untuk yang lainnya Ada pertanyaan Udah paham Oke Alicia Sudah paham Untuk yang lainnya Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan Tidak ada Olivia Oke Olivia Terima kasih Responnya Untuk yang lainnya Mister harapkan Jika ada pertanyaan Yang masih menjanggal Terkait dengan Yang nomor 1 Ataupun nomor 2 Yang masih anak-anak Bingungkan Nomor 1 Atau nomor 2 Kita bisa diskusikan Sehingga Nanti Sehingga nanti Ketika Misalkan Mister memberikan Anak-anak Ulangan Ataupun nanti Latihan Anak-anak Tidak Apa namanya Tidak Kebingungan Ketika diberikan Misalkan Menentukan persamaan garis Yang melalui titik 3,2 Itu kan Satu titik Yang dibawahnya Dengan dua titik Itu anak-anak Silahkan ingat Kembali Sebelumnya Kita sudah belajar Tentang Bagaimana menentukan Persamaan garis Melalui titik Enak ya Kita sudah belajar Bagaimana cara Menentukan persamaan garis Melalui titik Lalu kita juga Sudah latihan Bagaimana cara Menentukan gradient Garis lurus Ya Kita juga Sudah belajar Bagaimana cara Menggambar grafik fungsi Ya Kita juga Sudah belajar Bagaimana cara Menggambar grafik fungsi Dari fungsi yang Diketahui Bagaimana kita menggambar grafik fungsi dari persamaannya Seperti itu Gradian garis lurus Kita sudah belajar satu garis lurus Melalui titik, dua titik Bagaimana rumusnya Menentukan nilai gradient pada persamaan Kita sudah belajar Menentukan persamaan garis lurus Satu titik dengan gradient yang sudah ditentukan Dengan gradient yang belum ditentukan dari persamaan Lalu Tadi kita sudah belajar bagaimana persamaan garis melalui dua titik Ada yang melalui satu titik Ada yang melalui dua titik Jadi besar harapan mister Anak-anak silahkan Mengingat-ingat kembali Jadi sembari nanti misalkan mister memberikan latihan Anak-anak sudah mengingat Seperti ini rumusnya Yang Y min Y satu Intinya anak-anak harus menentukan dulu Nilai ketika diberikan titik Tentukan dalam X satu Y satunya Dilihat juga titiknya berapa Baik jika tidak ada pertanyaan Dari mister Dari mister Dari mister hanya sampai disini Untuk pertemuan kita kali ini Untuk pertemuan kita kali ini Mister harapkan jika masih ada yang ingin bertanya Kita bisa diskusikan Sembari waktu masih Tinggal tiga menit lagi Jika ada yang ingin dipertanyakan Mari kita diskusikan Jika tidak ada Mister cukupkan sampai disini Pembahasan untuk hari ini Untuk besok Akan mister persiapkan kembali Kita akan lebih ke latihan Agar anak-anak lebih menguasai lagi Terkait dengan persamaan garis Ada pertanyaan? Elijah Elijah sudah kembali dari toilet Elijah sudah kembali dari toilet Elijah bisa respon Elijah mungkin masih di kamar mandi ya Baik Hanya sampai disini Pembahasan mister hari ini Mister mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam menyebutkan nama kalian pada aksen Ya Mister cukupkan sampai disini ya Selamat pagi Jika tidak ada pertanyaan Mister cukupkan sampai disini Selamat pagi Halo anak-anak Selamat pagi Anak-anakku Kelos Lapanci Halo Bisa dengar surah Miss Diani Anak-anak Iya Halo El Halo Stephanie Halo anak-anakku semua Sehat selalu ya Halo Kathleen Selamat pagi Rafaela Selamat pagi Iya Selamat pagi Anak-anakku Jesse Halo Selamat pagi Baik Baik hari ini kita akan mulai pelajaran agama dan budi pekerti ya Anak-anak ya Siapkan Alkitab Oke Ya Siapkan hati kita Kita akan memulainya Kita akan mengawalnya dengan doa terlebih dahulu Miss Diani minta kesediaan El untuk pimpin dalam doa Silahkan El Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami akan mulai pelajaran agama dan budi pekerti Tuhan berkati kami Agar dapat mengerti pelajaran dengan baik Dan berkati Miss Diani Agar dapat mengajar kami dengan baik Tuhan Amin Amin Terima kasih El sudah berdoa untuk Miss Diani dan juga kita semua ya Baik Anak-anak Miss Diani absen terlebih dahulu ya Yang namanya Miss Panggil Silahkan unmute Kemudian menjawab hadir Itu ya nak ya Baik Kelas 8C Alicia Lory Chandra Hadir Miss Ya Brandon Jeremy Halim Brandon Jeremy Halim Elijah Emanuel Prasetia Adir Miss Gifar Aaron Kusuma Aisak Emanuel Tana Aisak Emanuel Tana Aisak Emanuel Tana Aisak Emanuel Tana Adir Miss Jonathan Jonathan Senjaya Sudibyo Adir Miss Joshua Sakharai Junaidi Adir Miss Kathleen Amanda Putri Rudianto Adir Miss Karen Lovely Wijaya Adir Miss Lingga Perasasi Pasar Ibu Adir Miss Gede Pase Pangesugiri Adir Miss Leika Putri Adir Miss Rafaela Adir Miss Salomita Arya Limanto Adir Miss Stephanie Victoria Adir Miss Stephanie Victoria Tiranda Adir Miss Tiffany Lim Adir Miss Talof Keisha Christian Adir Miss Widya Ayu Wardania Kobus Adir Miss Giovanni Olivia Adir Miss Baik, luar biasa anak-anak kelas 8C ya Kita sudah absen Baik, untuk hari ini Sebentar Oke, Jeremy selamat bergabung Sudah Miss Admit ya Baik, anak-anak pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang roh kudus Kemudian siapakah roh kudus itu Kemudian apa yang roh kudus lakukan Di dalam kehidupan kita Kemudian mengenai hidup yang dipimpin oleh roh kudus Itu yang sudah kita bahas Dimana untuk hidup dipimpin oleh roh kudus Kita harus menanggalkan manusia yang lama Dan mengenakan manusia yang baru Kalian juga sudah mengetahui bagaimana Gambaran hati dari manusia lama Siapa yang bertahta di dalam hati manusia lama Kemudian bagaimana gambaran hati manusia yang baru Siapa yang bertahta di dalam hati manusia yang baru Nah untuk hari ini kita akan Mengetahui Kisah kehidupan dari seorang tokoh Alkitab Yang ada di dalam kitab perjanjian baru Dimana tokoh ini Dalam kisah nyata kehidupannya Dia pernah mengenakan manusia lama Dan akhirnya ia bertobat Dan akhirnya hidupnya dipimpin oleh roh kudus Dia mengenakan manusia yang baru Dia menanggalkan manusia lama Dan ganti menjadi manusia yang baru Nah untuk hal tersebut Siapkan Alkitabmu anak-anakku Anak-anakku akan Mesti diberikan tugas Tugas ini adalah Merupakan pekerjaan sekolah Bukan PR ya Pekerjaan sekolah Berarti harus diselesaikan saat zoom kelas ini ya Oke ya anak-anak ya Karena anak-anakku masih dalam minggu PTS Ya jadi Tidak diberikan PR Supaya fokus untuk PTSnya Menyelesaikan PTSnya Ingat Jangan sampai lewat untuk batas pengumpulan PTSnya ya Ingat besok sudah tanggal 1 Oktober 2021 Jangan sampai telat untuk mengumpulkan PTSnya Karena itu untuk hari ini Misalnya diberikan tugas dalam bentuk pekerjaan sekolah Bentuk tugas mandiri ya Yang wajib anak-anakku selesaikan saat zoom kelas hari ini Oke Baik anak-anak silahkan login LMS Sudahkah? Misalnya ditunggu Silahkan login LMS Yang sudah login Berreaction Turns up Oke sudah login Ya Widia sudah Terima kasih Baru Widia saja Ayo anak-anakku Oke Alisia sudah Ya L sudah Shalomita juga sudah Oke Kathleen sudah Ya silahkan anak-anak Mas Diani masih menunggu ya Jonathan sudah Oke bagi anak-anakku yang sudah Saat login LMS Enas Daud Muncul tampilan berikut Oke sudah Anak-anakku klik bagian Roh Kudus Muncul tampilan berikut Anak-anak lihat Dalam bentuk assessment ya tugas Kisah para rasu 9 ayat 1 sampai 18 Ini yang diklik Muncul tampilan berikut Ada file dalam bentuk word Anak-anakku boleh klik Maka terunduh dengan Sendirinya ya secara otomatis ya Apabila sudah mengerjakan Nanti dikumpulkan kembali LMS Enas Daud Klik bagian tambahkan pengajuan tugas Maka tugasmu akan terkumpul Oke Baik apabila anak-anakku sudah membuka filenya Akan muncul tampilan seperti berikut Sudah terlihat Disini jelaskan dulu ya Agama dan budi pekarti Ingat ketikan namamu Kemudian kelas dan juga semester Semesternya semester 1 Tugas mandiri Bacalah kisah para rasu 9 Ayat 1 sampai 18 Ada judul perikopnya disitu Adalah saulus bertobat Kemudian dibaca kembali Kisah para rasu 9 ayat 19 sampai 31 Judul perikopnya disitu Adalah saulus dalam lingkungan Saudara-saudaranya Jadi ini saling berhubungan ya Di ayat 1 sampai 18 Dikisahkan bagaimana saulus Mengalami suatu pertobatan Jadi dia Sebelum bertobat tentu saja Hidup sebagai manusia lama Kemudian di ayat 19 sampai 31 Itu dikisahkan saulus Dalam lingkungan saudara-saudaranya Saudara-saudara Jadi Dikisahkan setelah dia Mengalami suatu pertobatan Apa yang dia Alami Apa yang dia lakukan Bisa dibaca dari perikop tersebut Nah setelah selesai membaca Anak-anakku ceritakan kembali Dalam bentuk satu paragraf Dalam satu paragraf Tentu saja Menggunakan kalimat sendiri Sesuai dengan apa yang sudah Anak-anakku baca Dalam pembuatan satu paragraf ini Harus dicantumkan Empat hal berikut ini Yang pertama Siapa itu? Saulus Siapa sih sebetulnya saulus itu? Apa latar belakangnya? Kemudian yang kedua Apa yang saulus alami? Itu ada di ayat 1-18 Pengalaman yang saulus alami Sehingga dia Mengalami pertobatan Apa yang dia alami? Kemudian moin yang ketiga Hal apa yang dilakukan oleh saulus Yang menunjukkan saulus mengenakan manusia lama Ingat manusia lama itu Gambaran hatinya seperti apa? Tindakannya seperti apa? Siapa yang bertahta di dalam hatinya Saat menjadi manusia lama? Nah ini anak-anakku lihat Dari perikop tersebut Tindakan saulus Yang menunjukkan saulus itu Mengenakan manusia lama Tindakannya seperti apa? Kemudian untuk yang poin keempat Hal apa yang dilakukan oleh saulus Yang menunjukkan saulus mengenakan manusia yang baru? Artinya kehidupannya sekalah Mengalami pertobatan Jadi mengenakan manusia yang baru Hidupnya yang baru Manusia yang baru Dipimpin oleh siapa Siapa yang bertata di dalam hatinya Bagaimana gambaran hatinya Bagaimana tindakannya Itu mengenai Poin yang keempat Bisa dipahami Anak-anak Apabila anak-anakku Sudah selesai mengerjakannya Segera dikumpulkan Di LMS Sunas Daud Hari ini Jangan ditunda lagi Supaya tidak menjadi PR Jadi selesaikan hari ini Baik anak-anak Apakah ada pertanyaan? Oke Miss Yanni Ulangi pertanyaan Miss Yanni Apakah anak-anakku Sudah paham Dengan penjelasan Yang Miss Yanni sampaikan? Oke thank you L Ya Widya, Karen Baik terima kasih Rafaela, Shalomita Ya terima kasih Oke terima kasih Ya anak-anak Silahkan mengerjakannya ya Semangat God bless you Halo anak-anak Bagaimana? Sudah selesai? Segera dikirimkan Ke LMS Sunas Daud Kalau sudah selesai ya Jangan ditunda lagi Karena ini merupakan Pekerjaan sekolah Jadi harus diselesaikan sekarang Dan dikumpulkan sekarang ya Thank you L Untuk reaction transcriptnya Ya anak-anak Supaya tidak menumpuk Tugas-tugasmu Anak-anak Dan bisa Tetap fokus Untuk menyelesaikan PTSnya Segera dikumpulkan Untuk pekerjaan sekolah Pelajaran agama hari ini ya Di sini cek Dari LMS Sunas Daud Ya Sebentar Yang sudah mengumpulkan Di LMS Sunas Daud Adalah 13 siswa ya Jadi Ada Isaac yang sudah mengumpulkan Jonathan sudah Kathleen sudah Kemudian Elle sudah Lika Putri sudah Salomita sudah Stephanie juga sudah Tiffany sudah Brandon Jeremy sudah Joshua sudah Lingga sudah Velof Dan Widya Sudah mengumpulkan Baik terima kasih Untuk anak-anakku Yang sudah mengumpulkan Ya Jadi tidak ada tugas lagi Yang dibebankan ya Tinggal Fokus pada PTSnya Untuk anak-anakku Yang masih tahap Mengerjakan Semangat Anak-anak ya Diselesaikan Hari ini Kemudian dikumpulkan Hari ini Oke ya Baik Karena waktu Sudah menunjukkan Kulis 11 30 menit Jadi Miss Yeni harus Mengakhirnya Ya Miss Yeni tutup Dengan doa ya Anak-anak ya Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam kehidupan kami Terima kasih Karena Tuhan Sudah menyertai kami Sepanjang hari ini Terisimu Untuk pelajaran agama Dan budi pekerti Kami sudah menyelesaikan Tugas pekerjaan Sekolah kami Dan sudah kami Kumpulkan Di LMS Nasdaud Itu karena Penyertaan Tuhan Karena tuntunan Tuhan Karena hikmat Daripada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dan untuk kami Yang masih tahap Mengerjakan Kami minta Hikmat Tuhan Penyertaan Tuhan Supaya Menguatkan kami Dan kami bisa Menyelesaikan Dan mengumpulkannya Tepat pada waktunya Berkati untuk Jaringan internet Yang kami gunakan Supaya tidak ada Kendala Dan tidak menghambat Untuk pengumpulan Tugas kami Terpuji nama Tuhan Kekal selamanya Sebentar lagi Kami akan melanjutkan Untuk pembelajaran Jam terakhir Supaya kami Tetap fokus Kami minta Penyertaan Tuhan Untuk kami bisa Menyelesaikannya Dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Oke anak-anak Terima kasih Untuk hari ini Mesti diingatkan Untuk tetap Menjaga kesehatan Dan tetap Semangat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Bye 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 Rafaela Bye anak-anak Semuanya ya All right All right 1140 Hello Great HC How are you Today So if You can hear My voice Please give me Give me your reactions And turn on Your camera Thank you Rafaela Satwika Stephanie Stephanie Where are you Your funny We love it Yes thank you Guy Joe Jonathan Joshua Pangestu Giri So let Let me have a chat Or a greeting I'd like to greet Pangestu Giri Halo Pangestu Apa kabar Pangestu Giri Apakah bisa dengar Suara saya Pangestu Ya Pangestu Terima kasih Oh no problem Steph Ya Tiffany Ya Baik Pangestu Giri Ya Good To have Seen Your Thumb up All right Class So today Wow Pelajaran terakhir First First day September The 13 20 Or 30th Of September 2021 1140 1240 I'm set To To teach In Our Class HC So As We always do Now What we need to do Is To Do The Absent Check The Absent The Your Present Okay now Whenever I call you Please say something Class Say something Hi So that I don't feel So lonely Now I'd like to address Chia Hi Chia Okay Chia Thanks Brendan Jeremy Brendan Jeremy Hello Hello Stepat Sekali Thank you For Saying Hi Jeremy And of course L L Hi L L L Suaranya Mendut Mendut Kifford Aaron Kifford Aaron Hello Kifford Aaron Where are you Aaron Kifford Kifford You didn't tell me anything This morning I assume that You Should be Present In this class Or Have you got any problem With the internet Connections I will call you Later Kifford Aaron Isaac Hi Isaac 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 Oh Yeah Isaac Just say Hello Mr. UD Good to be With you As I told you Language Matter of Expressions Don't Just What We call it That Tasteless But You should Be More Enthusiastic Like Saying Hello Mr. UD Good to be Here Are you Do you Join This Ex-Cur Isaac I guess You Join You do What about You Jesse Hi Jesse Hello Jesse Hi Jesse Jesse Can I Can I Hear Your Voice Jess Hello Jess Can You Can You Use Your Mic Jess No Okay Then All right Jonathan 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 Yo Jonathan Yeah And And Then Joshua Zachary Junidhi Whoa Good Name Joshua Hi Joshua Hello Yes Joshua Good And Kai Kai Hi Kai Yes Mister Okay Thank You Karen Karen Asked Permission She Was Doing The Vaksin The Inoculation Lingga 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 Hello Lingga And Then Again Once Again I Like To Create Pangestu Kiri Hai Pangestu Can I Hear Your Voice Can I Can you Use Your Mic Pangestu Kiri Halo Kiri Pangestu Halo Pangestu Loh kemana Ini Pangestu Kiri Hmm Come on Tadi Ada Okay I'll call You And Then Putusat Leka Leka Hadir Mister Thank you Rafaela Hai Rafaela Oh Ya Mita Mita Yes Mister Iya Ini Keliatannya Udah capek Semua Ya Kita Udah capek BTS How How Ask Stefani Stefani Yes Mister Okay Stef Stef Stefani Yes Mister Yeah Stefani Thank Thank you And Then Velope Velope Yo Velope Vivit I With Yes Mister Okay Thank You With You Funny You Funny Olivia Yeah You Funny So again Then I'll call Later What about now Gifford Aaron Sudah hadir Lalu Lalu Karen Ijin Pangestu Giri Hai Pangestu I know You Are You Are There Okay Alright Class Now I Just Like To Give You The Information Or Reminder I Got A lot Of Messages Concerning Telling The Students Or Asking The Students To Finish The As Soon Also From Miss Intern And Then Make Sure That There Are No More Task Left Undone Or Unfinished And I Don't Know But I Think I Need To Reiterate I Need To Repeat About Surat Pernyataan Bagi Yang Belum Lalu Ada Sosialisasi ANBK Kemarin Sudah Ada Pengumuman Ke Orang Tua Sosialisasi Sosialisasi Lewat Zoom Oke That's It So Let's Do This Warmer Warmer Wow Last Let's Share This One So Those Who Can Answer Just Write In The Chat Box Little For The Beginning Wait A Minute What's The Matter With This Share Screen Yeah So The Task Choose The Word Which Can Substitute The aforementioned Phrase So This Is Word Substitution Yeah It's Like A Vocabulary Game No Let Me See Now Let Me See Where Is The Chat The Chat Box I Put It Over Here Chat Box Absence Of Rain For A Long Time This Is Participant Not The Chat Box Chat Box Here You Are Yeah Okay Anybody Knows What Is Absence Of Rain What Is Another Word To Substitute The Phrase Absence Of Rain For A Long Time That Is Very Good Drought Thank You Drought Okay Let's Go On Why Are The First Okay Next Substitution Fit To Be Eaten Enable Eligible Eatable Yeah Very Good Very Good Thank You One More Confirmation What About You Chia It Failed To Be Eaten Yes Hello That's Very Good Edible And Then Next To Comfort Someone In His Sorrow Oh Your Friend Is Very Sad What You Need To Do Is To Comfort To Soothe Him What Is It Confess Conform Or Console That Might Be A New Word For You But No Problem We Learn Vocabularies Every Day Come On Someone Please Answer What Do You Think Say El Elijah Elijah Menenangkan Seseorang Atau Menghibur Seseorang Pada Saat Dia Lagi Berduga Ya El Very Good That Is The Best Choice Why Confess Mengaku Confirm Menyesuaikannya Sesuai Consol Consol Right Consol Okay Now Next Uh Oh Hey Wait a minute So Not yet I think We Need To be Well Known In a Bad Way We Haven't Answered This One Noble Noteworthy Or Notorious Notorious Terkenal Tetapi Dalam Hal Yang Jelek Noble Noble Note With Yes El Yes Yeah That's Very Good Notorious Notorious Now The Scarsity Of Food What Is Scarsity It Is Vemin Fame Or Falter Falter Yeah Vemin Fame Something To Do With Famous Of Course Falter To Falter Around To Stutter To Stammer Terputus Terbata Sabata So The Best Word Is Apa Joe Jonathan What You Think Joe Yeah Anybody Apa V Hello Let's Try Jeremy Apa Jeremy Vemin Fame Falter Vemin Kai Very Good Kai Ben 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 Benjana Kelaparan Kelaparan Impressive And Large Of Course Large Great Grand Or Grand Grand Of Course We Thank You We That Is Very Appropriate Answer So Click Click Oh This Is Very Easy At The Back Of Before Bene Behind Who Is The First Come On Yeah 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 Okay Let See I Mention The Name Oh Kai Is The First Second Yeah Oh Yeah 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 Yes At The Back Of Yes And Tiffany So That's Right So At The Back Of And Then Maybe Nine Cannot Be Conquered Conquered The Kalahkan Cannot Be Defeated What is it Invisible Invincible Or Irresistible Okay Yeah With Yeah Irresistible Tak Tertahankan In That For Example You're Very Hungry Or You're Still Doing The Fast Thing But That So Tempting It Is Irresistible Temptation That Is The Way You Use In In Sentence With But Cannot Be Conquered Cannot Be Defeated Yeah Is Yeah Kai That's Right Invincible I Still Remember I Used To Watch Like The Art Detective Or Art Martial Art Movie And There Was A Title The Invincible Armor What Invincible Unbeatable Cannot Be Conquered Indomitable Yeah And Then Let's See Go On Nine In Need Of Food Like Day When You Hear Yes We There Is A Woof In Your Stomach In Chia's Stomach So You Are Hungry Thank You And Thank You Kai For The Answer Yeah To Go With Very Easy Assure Company Assemble To Go With To Assure From The Word Sure Of Course Assemble Yeah That's Right Kai A Company World Company Yeah That's it You're done You have Answered The Question Correctly All Right Let's Finish Our Camilan This Afternoon Yeah I Try To Maybe Next Time Let's Make Some More Interesting Game Right So Let Me See My Lesson Plan So Score Reminder All Again I But I Need I Need Your Score Yeah Even Sometimes I Feel A Heap Of Work That We Need To Do And Check And Correct Yeah So I Just Want To Agree Once Again Pangestu Kiri Pangestu Pangestu Sudah Ada Pangestu Pangestu Where Are You Pangestu Okay Hopefully This Not Because Of The Internet Connection Problem And Then I Will Call I Will Keep In Touch With Him Later And Then Joshua Joshua You Should Remember A Page 10 Of Our Module Maybe I Just Overlook Or Maybe I Forgot To Call You And I I'm Sure You Have Done That That Is Page But I Need To Write Your Score That Is Page 10 Of Your Module Wow Long Long Time 10 Activity 3 Is it Right Itu ada Activity 3 Match Compliments With Responses Semuanya Sudah Tinggal Kiri Dan Joshua Mungkin Saya Lupa Waktu Itu Joshua Waktu Itu Salah Berapa Joshua Yes Joe Oh Yes Thank You Thank You Joe Thanks For The Information I Write It Down Thank You For Your Cooperation That Is Very Good Of You Right So I Will So There Is Only One Student Who Has Got The Score For Page 10 For Activity 3 That Is Kiri Right And Then Again Last Week Maybe Last Week Or Last Week We Were So I Think We Were In Russia So I Could Not I Have Already Collected Some Of Your Score Concelling Pitch 16 16 Now 16 That Is 16 Yeah Of Your Moodle 16 Pitch 16 Activated 10 Match The Following Expression With The Correct Responses So I I Already Got Some Of Your Marks But I Just Want To Like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Students Maybe I Haven't Included At That Time Due To Internet Connection So You Cannot Unmute So Brendan Jeremy Halim Brendan Jeremy Jeremy Hi Jeremy Jeremy Halaman 16 Activity 10 Yang Di Bawah Itu Itu Jeremy Waktu Itu Salah Berapa Ya Halaman 16 Of The Modul Salah Buat Oke Ya Thank You Jay For Your Cooperation Nah Sekarang Givert Givert Apa Ada Givert Givert Saya Catat Givert Dan Givert I'd Like To Dewey Later Givert So Why Because I Represent Miss Intan I Have To Find Out Why Givert Could Not Join Us And Also Giri Giri Right Oke And Jesse Jesse Waktu itu Salah Berapa Jesse Halaman 16 Page 16 Activated 10 Halo Jesse Jesse Halo Jesse Jesse Can you get Can you use Your mic If you can't Please Write In the Chatbox What I'm Asking You Is What How many Mistakes Did You Make On The Activity 10 On Page 16 Activity 10 Page 16 With What Page Mister Page Okay I'll Write It Here To Everyone So That We Can Focus It Page 16 Act Of The What Is It Act Of The 10 We Did It Last Week But I Did Not Collect All Your Scores I Miss Some Of You Just Like Kieferd Aaron And Jesse Jesse Waktu Itu Salah Berapa Jesse Jesse Oh Wow Yeah So I Was Waiting For Quite Some Time And The Result Is Fantastic Thank You Jesse What About You Joe Jonathan Jonathan Halo Joe Halo Joe So Come On Joe Ya Halaman 16 Activity 10 Minggu Lalu Itu Salah Berapa Ya Joe Yeah Okay Thank You Joe And What About Kai Kai Halo Kai Kathleen Hai Kathleen No Mistake No Thank You Okay Lagi Kiri Lalu Anu Aja Putus Leka 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 Yes Mister How many mistakes Did you make At that time Salah Dua Okay Thank You And Then Rafaela 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 No Mistake How many mistakes No mistake Okay And Then Jo Fani Terakhir Jo Fani Halo Jo Jo Fani Kemana Jo Jo Fani Terputus Ya Baik Nanti Kita Kembali Laki Okay That So One Two Three Four And Then Invitation And Permission Ya Okay Let's Go On This One Halaman Selan Invitation Ini Kalau In Module Page 17 Page 17 But I'd like To Show The Screen And Finish Today So We Will Start New Topic After This Oh No Not This One Again Let Me Close It Yeah Do you Think Counts Or Not Yet So Here You Are So We Have Finished This One Right The Slide 45 Watch Video Camping Did We Watch It Last L Sudah Sudah Nonton Ya L Sudah Ya Halo L Ini Going Camping Sudah Ya Yang Kehujanan Belum Oke Belum Alright So This Stop Oh Sebentar Giovanni Ada Di Luar Oke Bye Alright Last We Have Watch A Short Movie Video Clip It Still Has Something To do With The Invitation Information Asking Information You Last Week We Talked About The Expression Can I Is It Okay Let's See The Screen Again You Remember This One Will Would You Come Would You Like Please Come And Then Asking For Formation Can I Is It Okay Is It Alright To So This Is British English Right Alright And Favor You Write It Using U F A You F A V O You Are Favor And Then If You Need To Give Formation You Can Say Yes Of Course No Problem Sure Go Ahead But If You Refuse Reviews Again I'm Sorry You Can I'm Afraid That's Not Possible I'm Afraid That's Not A Good Idea This Is What Uncle Uncle Ellie Said Right And Then What We Are Going To Do Next Before We Go Back To Our Motul With Xaventine Let's Have A Look At This This Is A Transcript Billy And Ellie Is It Okay To Put Our Tense Up Here Uncle Ellie Is It Okay So Asking For Permission I'm Afraid That's Not Possible Another Way To Reviews Or To Say That It Cannot Be Done That's Not Possible There's A Big Bull In This Field He Won't Like It Wow What About That Field Can We Come In There And Then Again Refusal I'm Afraid That's Not A Good Idea Either Oh No There Should Be Either Which Is English In American You Say Either I'm Afraid That's Not Good Idea Either There's A Lot Of Water Over There At The Moment You Will Wake Up Swimming In Your Tans World Hey Kopen Jat Sorry And Then So Is It All Right To Camp Next To The Warm House So This Is Another Way Also To Another Expression When You Ask For Permission Or Agreement So Is It All Right So This Is British Normally In American You Just Say A L R I G H T Right So Is It All Right To Come Next To The Farm Hub Yes Of Course Good Idea Can I Ask A Favor Favor With You American Will Write F A V O R Can I Ask A Favor Can I Can I Like That Asking For Permission Can We Drive Our Clothes In The House All My Things Are Soaking What Does It Mean You're Soaking This Is The Question So We Will Deal With It Later No Problem Let's Go And Have A Cup Of Tea You All Look So Unhappy Who Can Be Happy In Such A Circumstance All Right Now Question Number Maybe This Is Too Small And Make It Big Oh Wait A Minute So We Have To End This Here You Are Click And Then Put It Okay Now Question L I Think I Put It Over Here L Yes Number One L Can You Answer This One This This Question And Answer Reading Comprehensions This Is Easy Why Because The Transcript Is On Your Left Then You Can Have A Look At It Whenever You Want To Answer The Question For Example Number One Do You Think The People Are Having A Good Time What Do You Think Al Elijah Do You Think The People Remember This Is A Yes No Question First Of Course You Have To Give A Rising In Donation And Then You Will Have To Answer Yes Or No First Right Do You Think The People Are Having A Good Time Al Yes Yes Will You Please Give A Complete Answer Like Yes They Are Having A Good Time Because Don't Forget To Give Arguments Or Reason Like In The Test That I Gave You There Must Be Supporting Arguments You Can Say No Or Yes But It Needs For To Clarification Anyway Do You Think The People Are Having A Good Time And You Say Yes They Are Having A Good Time Wow Yes They Are Having Good Time Maybe At The First At First They Anticipated It To Be A Very Great Holiday Fantastic Holiday Yeah Yeah But It Rained Hard Yeah All Right Maybe Some Of You Have Different So What About Let's Let's Maybe We Need At At Two Different Opinions Or Two Opinions To Confirm Or To Contradict Now Velo Faye What Do You Think Faye What Do You Think Number One Do You Think The People Are Having A Good Time What Time Is It 12 13 15 Hello Faye Are You There Hello Felo Faye Hello Yeah Felo Faye What Do You Think Number One Faye Do You Think The People Are Having A Good Time In The Video Clip And Also In This Transcript No Wait 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 I Need To Put In Chat Yes Yes Joshua Yes Take Your Time As Before All Right Yeah Put It Over Here Here Just Kind Okay Let Minimize Felo Felo Answer No They Are Not Having A Good Time That Is The Complete Answer Right So Can You Suggest Why Or You Can Tell Why They Are Not Having Good Time So So Is In Chat Now Oh Yes Stephanie Injim Kua Hp Saya Ya Yes Steph Ya Okay There Now Wait Wait Minit Ada Lagi Chat Chat Bait Chat Saya Taruk Disini Saja Okay Is Blocking The Slide Oh Yeah No More Information But It Right Ya Faye What Do You Think They Are Not Having A Good Time Why At Least Give Give Some Information Hello Oh Elisa Kenapa Kok Keluar Yeah Maybe Some Other Students Let Say What About You Lingga Lingga Would You Please Help Lingga Kenapa Ya Mereka Kok Pertama Apa Menurut Lingga They Are Having Good Time Or They Are Not Having Good Time Halo Lingga Lingga Are You With Us Halo Oh Should We Play Another Game So That We Can Wake You Up Oh Ya Coba So What About You Say Lika 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 Do You Think The People Were Having A Good Time About Jawabannya Lika Take Take Just Just See Chatbox Lagi Siapa Yang Masuk Chatbox Oh Yes Oh Engga ya sudah saya taruh sini saja. Because Uncle Elie said you all look so unhappy. That is very clever answer. Thank you anyway. And then Lingga tadi saya bertanya nomor satu, kalau they are not having a good time, kenapa? Ini sudah dijawab sama Helo V. Baik kita lanjut ke nomor dua. Why isn't it okay? It is not okay, according to Uncle Elie, to put the tens up in the first field. Terus siapa yang mau jawab ini? So say, what do you think Tiffany? What is your answer, Tiff? Who answer to nomor 2? Why isn't it okay? Uncle Elie say, I'm afraid that's not possible, Billy. Hello? Tiffany masih trying. Ah, Mita saja dah. Hi Mita. Hi Mita. Kita punya satu, dua, tiga, masih ada 20 menit. We can cover it, we can play another game. I haven't prepared any kahoot games, but actually there are new issues. Yeah. It's interesting. Okay. Sekarang, Mita. Mita. Halo Mita. Hi. Mita. Klaus, if your mic is okay. So don't worry to say, just unmute and say, I'm sorry, sir. I'm sorry, Mr. Uti. I have no idea. No problem. We have a kind of discussion. But at least there is a response so that the communication will be two-way traffic communication. Okay. So. Mita. Kalau begitu, ada Wiwit aja dah. Ayo, Wiwit. Come on, Wiwit. Nomor dua menurut Wiwit gimana? Why isn't it okay to put the tens up in the first field? Hmm. Ya. Kenapa? Because I'm really afraid there's a big bull in the field. Ya. In that field. Ya. We were talking about that field. So in direct speech. So you say, there's a big bull in that field and the bull wouldn't like it. Yes. Thank you. That is very cooperative of you, Wiwit. Thank you. I really appreciate that. So what about number three? Why does Ali say they will wake up swimming in their tents? Oh. Sorry. I see. Ya. Have you got any answer to number three? Ya. Why does Ali say they will wake up swimming in their tents? Oh. Hello. Hello. Karen. That must be clean. The funny. We with your funny. You funny. Funny. What do you mean? Chia. Oh. Because. Okay. Yeah. That's it. That's correct. Look at this. Yeah. What about that? I'm afraid that's not a good idea either. There is a lot of water over there at the moment. Yes. It was raining hard. Oh. This is not hard or drizzling. Creamy. Creamy. Screamy. But there is a lot of water over there at the moment. Thank you. Yeah. Let's go on. Let's put it over here. So, we go down. Where do they finally camp? Hmm. Siapa yang bisa jawab? Itu ada di situ. Ayo. Come on. Class participation. Otherwise, you won't get marked for class participation from Mr. Jimmy. Yes, Al. What is it, Al? Where do they finally camp? In the farmhouse, Mr. Yeah. Very good. Next to the farmhouse. So, it's here. So, is it alright to camp next to the farmhouse? Lee asked. Then, finally, they camp. But I don't think that is a nice addition. Of course, it was raining. Have you ever gone camping? Camping when it rained. It rained hard. Yeah. Move. And now, number five. What does as a faithful mean? Number five. Ayo siapa yang bisa. Mita. From Alicia to Giovanni. From A to Y. Come on. Twenty students. But Kifot sama Banges tuh nggak ada. Mita. Loh, Mita? Mita lah keluar ya. Silahkan masuk, Mita. Thank you fellow Faye. That was very good. And also, Ciar. Yeah, thank you Ciar. That is, ask a favor means asking for help, of course. Asking someone to do something for you. Yes. Double thumbs up. Yes, yes, yes. Semangat ya. So, what does as a faithful mean? So, just ask for help. Would you give me a hand? Help. Sekarang nomor enam. Nomor enam. What has happened to their clothes? What has happened to their clothes? Ayo. Baju mereka kenapa ya? Apa yang dikatakan kristal? Ya. Ya, fellow Faye. The clothes are soaking. Thank you, Faye. So, by the way, soaking. What does it mean, Faye? Soaking. Apa maksudnya soaking? Halo? Yes, ya, L. Apalagi, L. Thank you, L. Apa, Elijah. Ya, Elijah. Soaking tuh terendam, Mister. Terendam, even immersed in the water. Just like when you are baptized. Kelup, keluar lagi terendam. Yes. Ya, that is good. Fellow Faye, basah kuyub. Basically wet. Basah kuyub. Tidak harus terendam. Keluar ya, setelah terendam misalnya, jangan basah kuyub. Kena hujan. Ya. Thank you anyway, L. Very lovely. Chia. Sekarang kita lanjut yang nomor 7. What does Ellie ask them to do? Oke. Gampang. Apa ini? Siapa ini? Come on, come on. Yes. Yes, L lagi. Wow, L. Angka class participation pasti bagus. Yeah. And Mr. Jimmy and Ms. Leah will be very happy. Okay. And I will. I'm also happy. Right? L. Apa L? Have a cup of tea, Mr. Yeah. What does Ellie ask them to do? Ellie asked. Ask. Kalau pertanyaan dengan desk, berarti ask-nya berarti S kan ya. Ellie asked them to have a cup of tea. Yeah. A cup of tea. But maybe a pot. A pot of tea. Yeah. Because there are four of them. Right? Thank you. Last number. Last number. It's very easy. Yes, Witt. Yes. Come on, Witt. Yeah. I like when you try reading in the Excurogrammatin. And what about number eight, Witt? People look so unhappy because there's a lot of water and their clothes are soaking. Yeah. Thank you. That's self-explanatory. It means that it explained by itself what they look so happy. It was raining. And then their clothes were soaking wet. So nobody will be happy in that circumstance. Right? Thank you, Vivid. You are wonderful. Yes. Now stop sharing. Wait a minute. I think we need to do this one. Okay, class. There's so much about the slide at the moment. By the way, is there any... Okay. Have a look at the... Wait a minute. Wait a minute. No greeting card. But what is the task? What's one? I should remember this one. Here you are. Oh, setting up rules for your clubs. I'd like to share it for you. Wait. You have already shared it. Setting up rules for your clubs. That is actually the same task as the one on page 17. Halaman 17 yang paling bawah itu typo lagi. A lot of typos. We are in a hurry preparing this module. Activity 12 itu seharusnya 12B. Kalian ganti 12B ya. Sama seperti activity 12 itu ada kalimat yang perlu diperbaiki. Misalnya, activity 12. Fill out and check by listening to the audio. Aaron was invited to a party. So, a must be separated by a space. Sorry, space. Ada spasinya. A dan body. Lalu activity 12 yang paling bawah itu kasih aja tulisan 12B. Soalnya yang selanjutnya saya tulis 13. Seperti halaman 19 greeting cards itu. So, it is about not really working in groups of force that are losing your own club. And actually, we did it last year, did we? I don't know. I forgot it. Maybe we can do it again later. And what I'm trying to say about number five. Post your pictures and club rules and also the name of the club on our bulletin board. You still remember our bulletin board. But that is bit.list slash my cool club 8C, right? 8C. So, maybe we can just joker memory for a while. I'd like to open it in case somebody has posted something there. So, here you are. My cool club 8C. 8A, 8B, 8C. Coba betul kan nggak? Oh, ya. Oh, my. We still have this one. Tapi masih kosong. Oke. Coba saya kasih tunjuk ya. I'll show you. So, here you are. Ah, yeah. Last time we set up this kind of my cool club, even when we were in grade seven, we haven't already renewed that one. And last task I posted was avoid bobbing, but if I'm not mistaken, there was only one or two students of grade A or B who answered this one, right? Okay. So, what I was planning to do is that you set up your rules and then we get like this group one, group two, group three, and then you put your ideas, your rules. For example, you set up a kind of game club. You have a club. You have a club. You have a club of a game. Gaming. Oh, game players. Then you set up your rules. It has something to do with the commands and requests actually. So, we apply it in practice, right? Okay. Now, let's go on. And this one. Oh, yeah. Sekarang. Whoa, whoa, whoa. Tinggal berapa menit lagi. So, everyone. So, let's see. Page or module, page 17, masih. But activity-nya ada de-activity 11. 11. Very easy. 11. So, let's do it. Maybe we will have, we can do it with one or two numbers. Just examples. And then next week, we're going to talk about this and might be your nilai PS, right? Okay. Okay. Nah, sekarang ini. Activity 11. So, everyone. Have you already opened page 17? I just want to make confirmation. Mita, Mita. Halo, Mita. Sudah dibuka page 17. Mita. Hi, Mita. Yes, Mr. Okay, Mita. Activity 11, arrange the following words to form imperative sentences. Pada bagian yang sebelumnya, we have already learned that imperative is kalimat perintah. It always uses the infinitive like, study hard. Kalau negatif, imperative. Don't play ruin. Jangan bolos. Wake up early. Selalu dimulai dengan kata kecil yang pertama, kalimat perintah. Sekarang kalau nomor satu. Nomor satu ini contohnya saja. Would you please read the kalimat perintah di imperative Mita, nomor satu? Nomor satu. The slippers under the table put. Kalau dibuat kalimat perintah jadi satu apa? Halo, Mita. Ya, Mita nomor satu itu kalau disusun jadi kalimat perintah gimana? Slippers itu kan sandal. Under the table put, letakkan. Berarti kalau kita ingat imperative itu selalu dimulai dengan kata kerja yang pertama. Bukan diletakkan di depan. Open the door. Close the window. Kalau nomor satu gimana? Nomor satu. Put the slippers under the table. Put the slippers under the table. Oke. Sekarang kita nomor dua. Nomor dua. Nomor dua is going to be a longer one. Saya minta. Stef. Stef. Stefani. Hi Stef. 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 Are you still with us Stef? Stef. 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 What about number two Stef? Between hang the clock, the picture, the map, and if you are supposed to arrange it into an imperative sentence. First of all, the way you do it is you try to find the verb first. Kata kerjanya dulu. Diletakkan di depan. Ayo, bagaimana nomor dua itu? Hang the clock between the picture and the map. Wow. That's wonderful. Stef. Stef. To hang the clock between the picture and the map. Logically, it should be between the picture and the map. And sometimes you can have another way. I don't know. Can you say that? Hang the picture between the clock and the map. It's okay. This is grammatical anyway. Okay. Right? So, if you have finished your BTS, you can continue doing number three, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yeah. For practice. And if you need to write it down, that is also good. So, we still have four minutes, five minutes. Let's do this one. Okay. For everyone. Let's have it. Oh, wait, wait, wait. Wait a minute. Click. Put it here. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat. Yes. Click it here. Share screen. Everybody is hungry. All right. Here you are. Can we do this? All right. First, find the word as described by the definition. Actually, I use some words out of the greeting cards. So, for next week, page 18, we talk about special text. This is the so-called greeting cards. So, this is another introduction. I mean, this is an introduction. What do you call a strong desire to know something? What is it? What is it? Let me have a chat box. Rasa ingin tahu. Ayo, apa V? V, apa V? We start with C. Oh, iya. Tinggal tiga menit. Oke, C. Kita kerjakan anu saja. Tiga nomor saja. A strong desire to know something. Come on. I spy with my small eyes. Maybe hungry eyes. Find a word which means a strong desire to know something. What is it? Yes. That is thank you. With. Whoa. Yeah. Yeah. Very good. I thought you are sleepy. Yeah. Curious. And then with curiosity. Yes. Curious. In fact, when you are asked about a noun, it should be curiosity. With it is right, but you need to correct the spelling with just like curiosity. Curiosity. Yeah. Curious. Curiosity. Now let's do one more number. One more number. Let's do number five. Not following strict rules. Tidak mengikuti aturan-aturan yang ketat. Jadi santai saja. Tidak resmi. What is it? What is it? It starts with eye. Eye of faith. What? Not following strict rules. Okay. Ignoring. No. Ignore. Ignoring. Ignoring. Tidak formal. Tidak formal. What is it? Yeah. Oh. I already gave you the prefix. Awalan in. What is it? Tidak resmi. Tidak. Yeah. Yeah. That's right. Thank you, Stephanie. Then we end it. Otherwise, we won't go home. Hey, you already have already been at home. Okay. All right. We'll continue next time. Okay. Class, thank you so much. We still have to do even students and teachers. Teachers will be very busy correcting your work. Unlike the last time we did multiple choice. Ulangan pilihan ganda. It is not very difficult to correct it. But now on the essay, I think we need to do manual correction or something. Okay. But it takes more time and you still have one day. I have already forward. Itu pengumuman dari Miss Ellis. Kalian tinggal satu hari saja. Okay. Now let's end our meeting. Who is willing to pray to close? Mita, would you please lead the prayer akhir pertemuan kita? Ya, Mita. Hai, Mita. Halo, Mita. Ya, Mita. Ayo kita doa. Silahkan bimbing doa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuan Yesus, sekarang kami sudah selesai pelajaran Bahasa Inggris. Tuan Kati, kami supaya bisa mengerti apa yang sudah Mister sampaikan. Terima kasih, Mita. Ya, terima kasih, Mita. Oke, class. Bye-bye. Give me your reaction before saying goodbye. Thank you, Jessie. Thank you, Leika. Thank you, Whit. Thank you, Jeremy. Stephanie, Mita. Tiffany. Rafaela. Elle. Kathleen. And Velofe. Oke, bye-bye. See you tomorrow.